Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat nasi goreng bakso sebelum kita lanjut ke videonya aku mau ingetin teman-teman semuanya yang sudah hari kuker resep dari Dapur Desi teman-teman bisa tag ke instagram at Dapur Desi dan disini nonton juga videonya teman-teman bisa subscribe like, komen dan juga share ya videonya oke teman-teman sekarang kita lanjut aja untuk perantahan dan cara pembuatannya 2 porsi nasi yang sebelumnya sudah didinginkan terlebih dahulu secukupnya saja sawi hijau 2 butir telur secukupnya saja kecap manis 5 buah bakso 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong 10 buah cabai rawit 2 batang bawang daun setengah buah tomat garam dan penyedap rasa secukupnya nah teman-teman disini aku sudah siapkan minyak sayur ini sudah aku panaskan terlebih dahulu minyaknya sekarang mau langsung aja tumis bawang merah bawang putih kita masukkan bumbunya ya lalu masukkan juga tomat segera rawit bawang daun ini sekarang mau masuk tumis sampai tercium aroma harum nah ini dia sudah tercium aroma harumnya sekarang aku mau langsung aja masukin sawi masukin juga bakso ini mau aku masak selama beberapa detik aja nah sekarang aku mau langsung aja ya masukin nasinya ini aduk semuanya sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata aku mau masukin garam dan penyedap rasa lalu masukin juga kecah tamis ini aku cuci dulu kompornya secukupnya aja bisa disesuaikan dengan selera ya untuk kecapnya oke sudah cukup sekarang aduk kembali oke oke selamat menikmati oke teman-teman ini sudah selesai ini semuanya sudah tercampur rata bumbunya pun sudah pas sekarang aku langsung aja menatikan kompornya ya kalau angkat dan simpan di piring oke teman-teman sekarang aku mau bikin telur mata sapi ini sudah aku panasin minyaknya sedikit aja sekarang kita langsung aja masak ya telurnya lalu kasih garam nah sekarang kita masak sampai telur mata sapinya ini matang sekarang mau aku balikin ini telurnya lalu masak lagi sampai matang nah teman-teman ini telur mata sapinya sudah matang sekarang mau aku angkat nah teman-teman sekarang kita goreng lagi telurnya ya lalu kasih garam dan masak telurnya sampai matang oke sekarang mau aku balikin dan untuk teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini sampai semuanya telur telur saya digoreng oke teman-teman ini dia nasi goreng bakso ala dakurdesi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye bye